Intro Tamu kita berikutnya seorang perempuan yang luar biasa Dengan keterbatasannya tidak bisa melihat Tapi dia adalah seorang atlet tenis meja dapat medali Dan juga seorang penari yang mencetak rekor muri Apa profesinya dan bagaimana ceritanya Mari kita sambut Resti Awati Apa kabar Resti? Halo Bang, selamat pagi Ini tanganku, silahkan duduk Di sebelah mana nih? Kamu ke kiri dua langkah Nah pas di situ, eh sorry ya duduk Oke, silahkan Pertama tentu terima kasih sudah mau hadir di acara Kick Andy Sama-sama Bang, terima kasih juga sudah diundang Oke, Resti Jadi Resti ini gak bisa melihat dari umur berapa? Dari lahir atau? Jadi aku gak bisa melihat itu dari usia 8 tahun, kelas 2 SD Oh, jadi dulu pernah bisa melihat? Iya benar, jadi dari kecil lahir gak ada masalah di penglihatan Terus pas usia 8 tahun itu Ini apa namanya, sakit biasa sih Terus dibawa ke dokter Nah disitu ada kesalahan pemberian obat Jadi mal praktek, aku alergi dengan salah satu jenis antibiotik Tapi dokter tidak melakukan pengetesan alergi terlebih dahulu Mungkin karena zaman dulu kali belum ya Nah akhirnya, akhirnya yaudah dari situ gak bisa melihat gitu Jadi itu umur 8 tahun? Betul Jadi dulu bisa melihat ya? Jadi bisa membayangkan warna merah, hijau, hitam, gunung, rumput, apa bisa bayangin ya? Bisa, karena udah pernah punya pengalaman melihat kan gitu Baik Terus sekarang umurnya berapa kalau boleh tahu? Sekarang usia 39 Jadi kira-kira 31 tahun ya Resti gak bisa melihat Iya Baik Nah pernah juga kena Stephen Johnson Sindrom ya? Iya betul, jadi yang tadi itu yang alergi dengan obat tertentu itu Kemudian kena efeknya itu disebut Stephen Johnson Sindrom gitu Oh oke, itu yang kulit bisa terbakar Iya benar, melepuh Ini kan semuanya tadinya melepuh dan yang paling akhir itu di mata itu sisanya gitu Gitu Kalau profesi sekarang atau pekerjaan sekarang apa Resti? Sekarang itu Alhamdulillah saya sedang merintis karir baru Apa itu? Sebagai barista Barista, oke Tunggu dulu ini gak bisa melihat apa-apa Tapi jadi barista itu kan menyeduh kopi ya Iya betul Meracek kopi gitu Betul Itu pekerjaan Resti sekarang? Iya betul sekarang Dengan tidak bisa melihat seperti ini? Betul dengan gak bisa melihat ini Karena kan tidak segala sesuatu pekerjaan harus dilihat sebenarnya kan Kita aja yang harus mengadaptasikan diri dengan situasi dan kondisi yang ada kan Bang Jadi yaudah kalaupun misalnya gak bisa lihat ya kita maksimalkan aja indera yang ada untuk bisa mengerjakan pekerjaan itu gitu Tidak ada hambatan sampai hari ini? Kalau hambatan pasti ada ya Apalagi waktu awal-awal aku belajar menyeduh yang namanya teknik barista itu ketika menuang air ke dalam bubuk kopi itu kan Dan agar tidak perlu diaduk pakai sendok itu kita diputer gitu Diputer betul Melingkar gitu Untuk mengaduknya Nah kamu kalau melingkar keluar kemana-mana ya? Betul yang awal-awal sih yang disiram meja Bang Mejanya teriak au au Iya tiba-tiba kok ih apaan ini panas kena baju gitu Tapi lama-lama Jadi awal-awal Tapi lama-lama Lama-lama terbiasa Iya lingkarannya gak usah terlalu besar lebar-lebar lah ya Pendidikan formalnya apa ya Resti? Terakhir sarjana pendidikan luar biasa dari UUP Bandung Oh sarjana pendidikan? Betul Untuk SLB? Iya betul Lulus? Lulus Jadi sarjana ini? Iya Nanti cerita ya karena aku dengar kemampuan Resti untuk menghadapi kenyataan Kenyataan hidup ya tidak bisa melihat kemudian bisa melanjutkan sekolah Ini karena faktor ibu ya? Betul Yang utama lah yang paling mendorong itu ya? Iya Nah nanti cerita tapi sebelum itu kita simak dulu tayangan berikut ini Kekurangan dan ketidaksempurnaan fisik bukanlah penghalang untuk bisa hidup mandiri dan berkarya Hal inilah yang dirasakan Resti Awati atau yang akrab disapa Resti penyandang disabilitas Netra asal Tasik Malaya yang berprofesi sebagai barista kopi Di akhir tahun 2020 Resti mengikuti pelatihan meracik kopi untuk tuna Netra Tak hanya meracik Resti dilatih mengenal jenis kopi Nusantara Selain itu ia juga diajarkan mengenal aroma kopi hingga daerah asal kopi Meskipun tidak bisa melihat dengan mengandalkan indra yang dimilikinya Resti berani membuka kedai kopi di teras rumah kontrakannya setiap akhir pekat Resti kecil lahir seperti anak pada umumnya Namun di umur 8 tahun ia difonis dokter menderita sindrom Steven Johnson yang membuat penglihatannya hilang Kini Resti hidup bahagia menikah dengan pujaan hatinya Rahmat Sopian yang juga seorang tuna Netra Di tengah keterbatasannya mereka berjuang untuk saling melengkapi Kedepannya Resti bercita-cita ingin membagikan ilmu meracik kopi kepada teman-teman disabilitas Supaya menjadi alternatif lapangan pekerjaan Ia percaya sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang bermanfaat bagi orang lain Saya sudah bisa membayangkan lah bagaimana ketika masa-masa SD, SMP, SMA Itu pasti masa-masa yang sulit ya bagi anak-anak terutama remaja menghadapi kenyataan tidak bisa melihat Tapi untuk masuk ke sekolah perguruan tinggi disini kan sekolah pendidikan ya UPI itu ya di Bandung itu ya Nah itu kan harusnya logikanya Resti kan harusnya jadi guru nih Betul Pernah jadi guru atau tidak? Pernah jadi sebelumnya kan pas lulus kuliah itu pernah ngajar juga Pernah ngajar mungkin kurang lebih 4 bulan lah jadi guru honorer gitu ya di SLB 4 bulan oh di SLB ya? Betul Ngajar apa itu? Ngajar anak-anak tuna Netra juga Apa yang diajarkan ke anak-anak tuna Netra itu? Jadi kalau guru SLB itu mengajar semua mata pelajaran Bang Jadi seperti guru SD gitu kayak guru kelas gitu Jadi kita harus menguasai semua mata pelajaran gitu Nah cuma waktu itu ada tawaran nih untuk ikut peparnas untuk cabang tenis meja Nah akhirnya aku meninggalkan itu karena kan guru honor Oke belum jelas masa depannya Iya betul Akhirnya ikutlah jadi apa namanya jadi atlet cabang olahraga tenis meja Alhamdulillah dapat medali perak Setelah itu aku kerja juga sebagai TLSL kurang lebih 5 tahun Nah setelah itu Di mana? Di Sua bank? Ya betul di salah satu bank swasta nasional Nah kemudian setelah itu pas menikah aku memutuskan untuk berhenti nih dari bank gitu Dan aku ingin balik lagi nih jadi guru Nah jadi waktu itu aku sempat ngajar lagi di tahun 2018 itu sampai 2019 Di salah satu TK umum di Jakarta gitu Jadi yang diajar kalau ini bukan anak-anak disabilitas Tapi emang anak-anak yang tidak disabilitas gitu Oh satu tahun lamanya? Iya betul Itu ngajar apa? Ngajarnya waktu itu karena mereka tahu sebelumnya aku juga pernah belajar dan ikut di sanggar pelita monas Itu sanggar menari saman gitu ya Nah jadi mereka tuh kayak ngajak aku untuk ngajar di sana untuk mengajarkan anak-anak itu tari saman gitu bang Tunggu Resti sendiri bisa nari saman dari mana? Kan kalau belajar kita harus lihat gerakannya Apalagi ini kan bukan sendirian ini kan beberapa orang sekaligus Betul Nah Resti kok bisa tahu gerakannya seperti ini seperti itu dari mana belajar Nah kita tuh sharing dulu nih sharing dulu gimana sih cara ngajarin kalian yang tunanetra gitu kan Nah terus kita kasih tahu gini kak kalau ngajarin kita tolong dirabakan dipegangkan nih gerakannya seperti apa Nah nanti kita tiru nih gerakan yang dia lakukan Nah akhirnya alhamdulillah sih walaupun emang pasti ya prosesnya tidak akan secepat teman-teman yang mengikuti secara visual gitu ya Tapi ya kita bisa gitu dan kita membuktikan bisa dengan kita juga dapat penghargaan muris sebagai penari saman tunanetra pertama di Indonesia Dan di dunia ya Baik jadi kalau main tenis itu bagaimana? Nah itu juga nih bang jadi itu kan pastinya kalau main tenis pada umumnya kan tenis meja bolanya melewati atas net ya Nah kalau ini jadi bolanya itu kita kasih bunyi-bunyian nih di dalamnya Jadi si bola tenisnya itu dibolongi terus diisi apalah yang bunyi gitu ya Yang bisa bunyi jadi kita tahu bolanya kemana itu dimana Nah kemudian si mejanya juga diadaptasi nih jadi pinggir-pinggir mejanya kayak semacam dikasih Tanggul Betul kayak tanggul gitu Supaya bolanya gak kemana-mana Nah lalu bolanya itu digelindingin jadi tidak melewati atas net tapi menggelinding di bawah net Jadi netnya diangkat seukuran bola gitu Nah jadi kita mainnya digelinding-gelindingin gitu Jadi kalau nyangkut itu berarti ketinggian mukulnya bukan kerendahan ya Nah betul jadi kalau biasanya netting itu kerendahan ini ketinggian Ketinggian Oke jadi itu dipertandingkan dan dapat medali apa tadi? Perak Perak Baik ini satu prestasi apapun juga ya cara bermainnya Apa tingkat kesulitannya sebagai barista netra ini? Waktu belajar menuang air itu Oh itu tadi air panas soalnya ya Betul air panas gitu Jadi waktu muter-muternya itu kelebaran atau gak ditepat disasaran Iya betul